kita sekarang masuk pada subpokobahasan sifat fisika dan sifat kimia zat yang pertama adalah sifat fisika, jadi sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan keadaan fisik suatu zat jadi sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan keadaan fisik suatu zat, sifat ini dapat diamati dengan panca indera, jadi salah satu panca indera bisa mengamatinya sifat fisika zat meliputi yang pertama ada wujud zat kemudian titik didih titik beku, titik leleh kekerasan sifat hantar listrik atau hantarkan kalor dan masa jenis sebenarnya ada banyak anak-anak jadi sifat fisika itu sebenarnya ada banyak tapi beberapa yang kita ambil hanya ini, nanti kita akan fokus pada sifat fisika yaitu wujud zat dan masa jenis nah kita lanjut wujud zat benda di dunia ini zat di dunia ini digolongkan ke dalam tiga wujud, ini bukan bentuk loh ya jadi bentuk padat, bentuk cair bentuk gas itu salah yang benar adalah wujud, kalau bentuk itu segitiga, persegi kemudian lingkaran itu bentuk kalau wujud ada tiga padat, cair, dan gas nah, kita lihat lima ciri-ciri dari masing-masing wujud zat yang pertama adalah bentuknya zat padat itu memiliki bentuk yang selalu tetap sedangkan zat cair itu memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya begitu pula zat gas jadi yang tetap hanya zat padat yang kedua adalah dilihat dari volume jadi volume zat padat dan zat cair itu selalu tetap sedangkan volume gas itu dapat berubah jadi gas itu kalau dimasukkan ke suatu tempat yang tertutup kemudian ditekan maka volumenya dapat menjadi lebih kecil karena dia dapat memapat dapat dimampatkan jadi volume zat gas itu dapat dimampatkan yang ketiga ditinjau dari susunan partikelnya zat padat itu partikelnya sangat teratur jadi susunannya sangat teratur dan sangat berdekatan sedangkan susunan pada partikel zat cair itu kurang teratur dan jaraknya lebih renggang jadi lebih renggang dari jarak pada partikel zat padat sedangkan susunan partikel pada zat gas ini sangat tidak teratur dan jaraknya sangat berjauhan jadi ini kocar kacir untuk susunan partikel pada zat gas yang keempat ditinjau dari pergerakan partikel jadi pada zat padat itu partikelnya tidak dapat bergerak bebas jadi partikelnya diam jika tidak ada energi yang mempengaruhinya tapi kalau pada zat cair partikelnya ini dapat bergerak namun terbatas jadi biasanya kalau zat cair itu hanya bergerak dari atas ke bawah ya bergantung sangat bergantung dengan gravitasi dengan partikel zat gas ini bisa bergerak sangat bebas jadi ini bergeraknya tidak terarah bisa bergerak ke segala arah karena dia masanya sangat ringan yang kelima ditinjau dari gaya tarik antar partikelnya zat padat ini memiliki gaya tarik antar partikel yang paling kuat jadi kalau dipisahkan itu lebih sulit daripada memisahkan gaya tarik partikel zat cair jadi kalau zat cair ini lebih lemah daripada zat padat gaya tarik antar partikelnya sedangkan pada zat gas ini paling lemah jadi ini cara memisahkan partikel zat gas yang berkumpul itu sangat mudah jadi cukup ditiup dengan zat gas lain partikel-partikel gas tersebut sudah akan terpisah ini adalah ciri-ciri zat padat zat cair dan zat gas ditinjau dari 5 sifatnya jadi tingkat-tingkat kemudian kalau digambarkan zat padat itu seperti ini jadi partikelnya rapi berdekatan kemudian bentuknya tetap walaupun dia dimasukkan ke dalam tabung yang bentuknya seperti ini jadi dia tetap berbentuk kubus tapi kalau zat cair dia akan menyesuaikan dengan bentuk wadahnya jarak antar partikelnya lebih renggang kemudian pergerakan partikelnya terbatas kemudian juga memiliki gaya tarik-menarik antar partikel yang lebih lemah daripada zat padat kalau zat padat itu paling kuat dan yang terakhir adalah gambaran partikel pada zat gas dia sangat bergerak sangat bebas jadi partikel zat gas itu dapat bergerak sangat bebas jarak antar partikelnya sangat jauh dan gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah sehingga dia dapat bergerak dengan sangat bebas dan bergerak menjauhi ini penggambaran untuk partikel zat padat partikel zat cair dan partikel zat gas ada tiga wujud zat bukan bentuk zat tapi wujud zat padat cair dan gas kita lanjut tadi kita kan sudah membicarakan tentang gaya tarik-menarik antara partikel zat partikel pada wujud zat kita sekarang akan membicarakan tentang gaya tarik-menarik antara partikel zat yang sejenis maupun yang berlainan jenis yang pertama ada adesi adesi ini adalah gaya tarik-menarik antara dua partikel yang berbeda jenis misalkan partikel air yang ada di dalam gelas jadi ada gaya tarik-menarik antara partikel air dengan partikel gelas atau partikel kaca yang kedua ada namanya kohesi yaitu gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis berarti air dengan partikel air itu sejenis nah yang akan kita bahas adalah peristiwa yang diakibatkan adanya adesi dan kohesi yang pertama adalah meniskus cekung meniskus cekung ini terjadi karena adesi lebih besar daripada kohesi maksudnya disini adalah gaya tarik-menarik antara partikel air dengan partikel kaca itu lebih besar daripada gaya tarik-menarik antara partikel air dengan partikel air jadi adesinya adalah air dengan kaca sedangkan kohesinya adalah air dengan air sehingga air yang berada di dekat dinding kaca ini akan tertarik menuju kaca sehingga akan terbentuk meniskus cekung jadi meniskus cekung ini terjadi ketika air dimasukkan ke dalam gelas kaca atau tabung kaca karena adesi lebih besar daripada kohesi air jadi kohesinya air bukan kohesinya kaca yang kedua adalah peristiwa meniskus cembung meniskus cembung ini terjadi ketika adesi lebih kecil daripada kohesi jadi adesi antara partikel raksa dengan partikel kaca itu lebih kecil daripada kohesi antara partikel raksa jadi raksa itu menarik teman-temannya sendiri menarik partikel raksa yang lain lebih kuat daripada partikel raksa ditarik oleh partikel kaca sehingga yang berada di dekat kaca ini akan menjauh dari kaca karena dia ditarik oleh partikel raksa terbentuklah meniskus cembung selain meniskus juga ada namanya kapilaritas peristiwa naiknya zat cair melalui celah-celah kecil kapilaritas terjadi akibat adesi lebih besar daripada kohesi jadi seperti halnya kalian menyerap air di atas meja menggunakan tisu tisu itu adalah contoh dari kapilaritas jadi airnya akan ditarik oleh partikel tisu itu adalah contoh dari kapilaritas contoh juga dari kapilaritas yang lain kemarin itu pada proses kromatografi jadi pemisahan campuran yang kromatografi itu juga menggunakan prinsip kapilaritas paham ya sekarang kita lanjut dulu nah kita masuk pada sifat fisika masa jenis nah ini sudah mulai ada menghitungnya jadi nanti kita akan belajar menghitung apa itu masa jenis pak masa jenis merupakan perbandingan antara masa benda dengan volume benda tersebut nah masa jenis itu disimbolkan dengan rho ini bacanya rho bukan p ini bacanya rho nulisnya dari bawah ini bacanya rho jadi masa jenis dapat ditentukan dengan membagi antara masa dengan volumenya masa bukan berat jadi masa jenis dapat ditentukan dengan masa per volume satuan masa jenis adalah kilogram per meter kubik satuan masa adalah kilogram dan satuan volume adalah meter kubik beberapa soal juga menyajikan masanya dalam satuan gram dan beberapa soal juga menyajikan volume dalam satuan mililiter jadi tergantung nanti soalnya minta pada satuan apa nah masa jenis ini merupakan ciri atau sifat fisika khusus pada setiap jenis zat jadi setiap benda atau setiap zat yang berbeda jenis pasti memiliki masa jenis yang berbeda pula masa jenis emas dengan masa jenis aluminium pasti berbeda masa jenis air dengan masa jenis minyak pun berbeda jadi masa jenis dapat dijadikan sebagai ciri khusus untuk menentukan jenis zat yang kita temui jadi Rho atau masa jenis sama dengan M per V Rho sama dengan M per V sekarang kita masuk pada contoh soal kasus pertama adalah menentukan masa jenis benda yang bentuknya beraturan artinya bentuknya itu ada rumus volumenya misalkan kebalok kubus limas tabung bola prisma itu kan volumenya ada rumusnya dari matematika nanti coba tanya bu Agnes macam-macam rumus volume bangun ruang nanti kalau Pak Fahy nyajikan juga nanti Pak Fahy mengajar matematika jadinya nah contoh pertama sebuah benda berbentuk balok sebuah benda berbentuk balok dengan ukuran 2x5x4 desimeter kubik memiliki masa sebesar 240 kilogram hitunglah masa jenis benda tersebut jadi sekarang kita akan mencoba menghitung masa jenis sebuah balok yang memiliki ukuran 2x5x4 desimeter kubik dan memiliki masa sebesar 240 kilogram sekarang kita coba hitung nah dalam fisika itu ada aturan cara menjawab soal urean jadi 2D 2C DD DD JJ ya yang pertama adalah diketahui jadi kalian harus menulis diketahuinya dulu diketahui dulu diketahui atau diket boleh titik 2 bukan sama dengan titik 2 diketahui titik 2 titik 2 ingat-ingat kita baca apa yang diketahui disini benda berbentuk bola dengan ukuran 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 itu apa lihat satuannya satuannya adalah desimeter kubik berarti ini adalah satuan dari volume maka kita bisa nulis disini V lambangnya volume ingat bab 1 sama dengan 2 kali 5 kali 4 desimeter kubik nah tadi kan di depan volume itu biasanya disajikan dalam satuan internasional satuan internasional dari volume adalah meter kubik jadi ini kita ubah ke dalam meter kubik 2 kali 5 10 10 kali 4 adalah 40 jadi disini kita tulis 40 desimeter kubik kita jadikan sekarang menjadi meter kubik kita jadikan menjadi meter kubik berarti desimeter kubik ke meter kubik naik satu tangga karena pangkatnya 3 maka dibagi seribu ya kan ini 40 ini 40 maka ini 0 dicoret 1 maka tinggal 4 dibagi 100 sama dengan 0 koma 0 4 meter kubik nah ini untuk volumenya ini masih volume belum sampai masa jenis nah Rho sama dengan M per V V nya sudah dapat berarti sekarang kita tinggal mencari M nya M nya berapa memiliki masa sebesar 240 kilogram berarti disini tulis aja M masa lambangnya M lambangnya masa adalah M ingat-ingat 240 kilogram sudah sudah diketahui semua habis di dalam soal habis sekarang kita tulis pertanyaannya ditanya ditanya juga titik 2 jangan sama dengan ditanya masa jenis masa jenis simbolnya adalah Rho jadi nulisnya dari bawah dari bawah bukan dari atas tapi dari bawah ditanya Rho masa jenis setelah ditanya lanjut jawab jawab Rho sama dengan tadi diselit sebelumnya Rho sama dengan M per V jadi Rho sama dengan M per V M nya berapa Pak? M nya lihat diketahuinya berapa? 240 kg V nya berapa Pak? V nya lihat diketahuinya berapa? jadi fungsi dari diketahui itu untuk mengisi ini 0,04 meter kubik berapa hasilnya? tulis di samping boleh tulis di bawah juga boleh kalau tulis di bawah ini lurus begini ya diluruskan disini berapa hasilnya? tinggal dibagi aja 240 dibagi 4 ini kan sama dengan 240 kg dibagi dengan 4 per 100 meter rupiah nah gini kan berarti 100 nya naik ke atas dibagi 4 24 dibagi 4 itu ada 6 6 0 nya sisa 3 berarti ini hasilnya adalah 6000 kg per meter kubik ini adalah hasil akhirnya nah sekarang kita simpulkan jadi jadi ada jadinya kenapa harus kesimpulan pak? karena terkadang ada anak yang bisa menghitung tapi tidak tahu apa yang dihitung maka harus ada kesimpulannya jadi masa jenis benda tersebut harus kalimat ya masa jenis benda tersebut adalah lanjut sini aja adalah jenis kalimat 6000 kg per meter kubik jadi masa jenis benda tersebut adalah 6000 kg per meter kubik jadi ini harus tahu prosesnya yang pertama adalah diketahui yang pertama kita cari adalah diketahui penting ini wajib jadi diketahui ini wajib setelah diketahui yang dia disoal habis mulai volume kemudian masa sudah habis baru lanjut ditanya terkadang volumenya sudah dihitung kalau ini kan belum dihitung jadi kalian harus ngitung dulu terkadang ada soal yang volumenya sudah diketahui jadi tinggal nulis saja setelah diketahui semuanya selesai baru masuk ditanya setelah ditanya selesai apa yang ditanya tahu baru masuk pada jawab Rho sama dengan M per V lanjut di bawahnya boleh ke samping juga boleh kemudian kalau hasil akhirnya sudah temu biasakan diberi dua garis bawah ini menunjukkan bahwa jawaban itu merupakan jawaban akhir setelah jawaban akhir ketemu maka kalian harus bisa menyimpulkan menggunakan jadi jadi masa jenis benda tersebut adalah 6000 kg per meter kubik jadi M dibagi V satuannya usahakan jadikan kilogram untuk masa dan untuk volume jadikan ke meter kubik gitu ya ini untuk masa jenis benda yang bentuknya beraturan sekarang kasus kedua adalah masa jenis benda yang bentuknya tidak beraturan jadi kita lanjut pada masa jenis benda yang bentuknya tidak beraturan contoh soal tentukan masa jenis sebuah batu yang memiliki masa 75 gram nah batu itu kan bentuknya tidak beraturan apakah kita nunggu dibentuk dulu dibentuk bola atau dibentuk persegi terlalu lama kalau batunya tidak besar maka kita bisa memanfaatkan gelas ukur jadi seperti ini jadi kita bisa memanfaatkan gelas ukur seperti ini gelas ukur yang sudah diberi air pada volume tertentu V1 itu kan 50 kita isi air 50 kemudian batunya dimasukkan ke dalam gelas ukur otomatis kan batunya tenggelam ketika batunya tenggelam maka kan air akan naik karena ruangan di dalam air diambil oleh batu seperti ini maka volume akan naik menjadi V2 nah berapa nilai volume batu nilai volume batu adalah selisih antara volume air sebelum dimasukur dimasuki batu dengan volume air setelah dimasuki dengan batu nah sekarang kita coba hitung ya kita pakai pen yang hitam dulu tetap langkah pertama adalah menggunakan diketahui diketahui itu tidak boleh ditinggalkan harus diketahui nah ini titik 2 yang pertama yang pertama apa masa dulu karena di soal yang diketahui baru masanya dulu masa 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 75 gram kalau bikin gram G itu kakinya ini ditekuk biar tidak sama dengan 9 karena nanti kalau kalian membuatnya 75 gram seperti ini seperti ini misalkan nah ini akan seperti 75 9 maka biasakan menggunakan kaki yang ditekuk untuk G biar tidak dikira angka 9 lanjut setelah M nya ditulis kita lihat V nya volume batu yang kita cari berarti kalau volume batu itu sama dengan volume air setelah dimasukkan batu dikurangi dengan volume air sebelum dimasuki batu jadi setelah dimasuki batu volumenya 75 yang atas dikurangi dengan volume awal sebelum dimasuki batu berapa 50 berarti selisihnya adalah 25 mili liter ini untuk volume batu jadi volume air yang telah dimasuki batu dikurangi dengan volume air sebelum dimasuki oleh batu masa sudah volume juga sudah sekarang kita lanjut pada ditanya ditanya apa yang ditanya titik 2 ingat titik 2 row masa jenis tetap row row sama dengan titik titik seperti ini jadi nulisnya dari bawah setelah itu jawab jawab titik 2 row sama dengan m per V kamu lanjut bawah juga boleh seperti ini lanjut luruskan sama dengannya m nya berapa m nya adalah 75 gram kakinya teko dibagi dengan 25 mili liter ini dibagi dengan 25 mili liter 75 dibagi dengan 25 sama dengan 3 gram per mili liter jadi masa jenis batu tersebut adalah 3 gram per mili liter nah kalau dijadikan kilogram per meter kubik berapa pak jadi mili liter itu kan sama dengan cc jadi mili liter itu sama dengan cc berarti ini gram per cm kubik cc itu kan cm kubik nah kan seperti ini 3 gram ke kilogram berarti 3 dibagi 1000 berarti 3 dibagi 1000 kemudian cm kubik ke meter kubik dibagi 1 juta berarti 0 ini kalau dijadikan berarti ini kan jadinya 3 bagi 1000 itu 0,003 kilogram dibagi dengan cm ke meter kubik itu kan 1 per 1 juta berarti 0,001 meter kubik 1 2 3 4 5 6 itu 2 3 hasilnya adalah hasilnya adalah 3000 kilogram per meter kubik jadi singkatnya setiap 1 gram per mililiter itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik jadi yang perlu kalian ingat saya ganti dulu warnanya biar mudah ini ya 1 gram per mililiter itu nilainya adalah 1000 kilogram per meter kubik ini kamu pahami betul betul ingat 1 gram per mililiter sama dengan 1000 kilogram per meter kubik sehingga kalau 3 gram per mililiter sama dengan 3000 kilogram per meter kubik ini beri garis dua jadinya jadinya lupa kita pakai hitam aja dulu jadi nah jadinya taruh sini aja ya karena gak cukup tempatnya jadi masa jenis batu masa jenis batu adalah 3.000 kg 3.000 per meter kubik jadi harus ada diketahui harus ada diketahui harus ada ditanya harus ada diketahui harus ada ditanya harus ada jawab yang pertama harus ada diketahui ini diketahuinya harus ada kemudian harus ada ditanya setelah ditanya harus ada jawab setelah jawab harus ada jadi ini harus ada jadi 2D 2J DD GG ini harus ada nah ini adalah contoh menghitung masa jenis dari benda yang bentuknya tidak beraturan jadi memanfaatkan gelas ukur dan air kita lanjut pada perbandingan masa jenis jadi pada perbandingan masa jenis benda yang memiliki masa jenis lebih besar itu akan cenderung berada di bawah pada posisi bawah sedangkan benda yang memiliki masa jenis lebih kecil akan cenderung berada di atas contohnya seperti ini benda tenggelam benda tenggelam di dalam air benda tenggelam di dalam air seperti ini maka ini syaratnya masa jenis benda harus lebih besar dari masa jenis air jadi untuk tenggelam di dalam air roh benda harus lebih besar daripada roh air ini untuk yang tenggelam sedangkan untuk yang melayang berada di tengah-tengah air maka ini berarti nilai masa jenis benda sama dengan nilai masa jenis air jadi nilai masa jenis benda sama dengan nilai masa jenis air yang ketika jika benda itu mengapung berada di atas berarti masa jenis benda ini lebih kecil dari masa jenis air jadi kalau lebih kecil dia mengapung kalau bendanya memiliki masa jenis lebih besar dia tenggelam tapi kalau sama dia akan melayang di tengah-tengah begitu juga dengan minyak minyak dan air minyak akan cenderung berada di atas karena minyak memiliki masa jenis yang lebih kecil daripada masa jenis air jadi minyak itu memiliki masa jenis sekitar 800 kg per meter kubik sedangkan masa jenis air itu memiliki nilai 1000 kg per meter kubik jadi kalau benda itu memiliki masa jenis lebih dari 1000 kg per meter kubik maka dia akan tenggelam di dalam air seperti halnya masa jenis batu yang kita hitung tadi masa jenis batu yang kita hitung tadi kan 3000 kg per meter kubik jadi dia pasti tenggelam di dalam air ketika dia dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi air dia akan tenggelam ke bawah jadi benda tenggelam di dalam air kesimpulannya adalah ketika benda itu tenggelam di dalam air maka benda itu pasti memiliki masa jenis yang lebih besar daripada air lebih besar dari 1000 kg per meter kubik tapi kalau benda itu mengapung atau berada di atas air seperti ini berarti masa jenis nya itu lebih kecil dari masa jenis air masa jenis minyak itu sekitar 800 kg per meter kubik sehingga dia akan berada di atas air maka kalau ada kapal yang mengangkut minyak kemudian bocor dan terbakar di lautan terkadang terlihat bahwa lautan itu terbakar padahal kan air tidak bisa terbakar air itu yang terbakar adalah minyak yang berada di atas air karena minyaknya mengapung di atas air maka bisa terbakar bukan airnya yang terbakar kalian pernah tidak mengamati ketika ada laut terbakar itu bukan air lautnya yang terbakar tapi minyak yang tumpah karena masa jenis minyak lebih kecil maka minyak berada di atas air sehingga seolah-olah yang terlihat adalah air laut yang terbakar itu ya itu untuk perbandingan masa jenis jadi tingat-tingat masa jenis adalah perbandingan masa dan volume masa jenis dapat dihitung dengan membagi masa dengan volumenya itu untuk masa jenis sifat fisika masa jenis kita lanjut sifat kimia sifat kimia suatu benda adalah sifat benda yang berkaitan dengan mudah atau sukar atau sulitnya suatu benda untuk bereaksi kimia sifat kimia benda diantaranya adalah kestabilan yaitu mudah tidaknya suatu zat untuk terurai oleh pengaruh lingkungan contohnya air H2O itu dapat terurai menjadi hidrogen dan oksigen mudah terurai pada suhu 2000 derajat celsius itu akan mudah terurai menjadi hidrogen dan oksigen jadi suhunya harus 2000 derajat celsius lingkungannya harus bersuhu 2000 derajat celsius yang kedua ada kereaktifan mudah atau tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain oksigen itu mudah bereaksi dengan logam sehingga membentuk proses pengkaratan atau korosi asam juga mudah bereaksi dengan logam seperti besi sehingga dia mudah mengakibatkan korosi salah satunya pengkaratan paku ini gambar gambar paku ini akibat oksidasi atau juga bisa akibat adanya asam yang mempengaruhi si paku nah ini untuk sifat kimia jadi sifat kimia ini terkadang tidak bisa diamati dengan panca indera harus ada reaksi kimia yang terjadi yang terjadi selamat menikmati